Manfaat dan khasiat daun ubi jalar untuk pengobatan Manfaat dan khasiat daun ubi jalar untuk pengobatan sebenarnya sudah banyak diketahui sejak lama. Sejak zaman dahulu masyarakat telah menggunakan daun ubi jalar untuk mengobati berbagai macam masalah kesehatan. Dulu sebelum ada dokter dan obat-obatan modern orang-orang tua kita memanfaatkan daun ubi rambat untuk mengatasi beberapa masalah peradangan, seperti bengkak atau bisul. Sementara di wilayah Asia lainnya, yaitu di Filipina orang-orang yang bekerja di pertambangan memanfaatkan rebusan daun ubi jalar untuk mengobati demam berdarah. Bukan hanya itu, ternyata daun ubi jalar memiliki banyak sekali khasiat dan manfaat untuk kesehatan. Berikut ini manfaat dan khasiat daun ubi jalar untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. 1. Khasiat manfaat daun ubi jalar mengatasi bengkak. Jika Anda mengalami masalah kesehatan pada tubuh Anda, misalnya sakit bengkak atau memar, atasi segera menggunakan daun ubi jalar. Caranya sangat mudah, ambil beberapa helai daun ubi rambat yang tidak terlalu tua atau terlalu muda, sedang. Kemudian haluskan dan tempelkan pada bagian yang sakit. Ikat menggunakan kain atau perban agar tidak jatuh. Jika daun ubi jalar mengering ganti dengan yang baru, lakukan beberapa kali hingga luka Anda sembuh. 2. Khasiat manfaat daun ubi rambat untuk mengatasi bisul. Bisul adalah benjolan merah pada kulit yang terasa sakit dan berisi nanah serta menimbulkan peradangan. Penyakit bisul sangat menyakitkan apalagi bisulnya ada di bokong. Cara mengatasinya cukup mudah, panaskan sehelai daun ubi rambat hingga layu kemudian tempelkan pada bisul. Cara lainnya dengan melumatkan daun ubi jalar dan dibungkus daun pisang, kemudian dipepes, dihangatkan. Tempelkan pada bisul selagi hangat. 3. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mengobati demam berdarah. Demam berdarah atau demam berdarah dengu, DBD, adalah jenis penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengu. Penyakit ini ditularkan ke manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. Secara tradisional penyakit demam berdarah bisa disembuhkan menggunakan daun ubi jalar. Caranya dengan merebus 25 helai daun ubi jalar yang tidak terlalu tua atau terlalu muda kemudian direbus dengan 600 ml air bersih hingga mendidih. Minum air rebusan tersebut 2 kali dalam sehari. 4. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mencegah mabuk kendaraan. Bagi orang-orang tertentu melakukan perjalanan menggunakan bus atau mobil adalah momok yang menakutkan. Bagaimana tidak, selama perjalanan perut mereka mual dan muntah-muntah sampai lemas. Hal ini biasa disebut mabuk perjalanan atau mabuk kendaraan. Konon mabuk perjalanan bisa dicegah menggunakan daun ubi rambat. Bagaimana caranya? Sediakan daun ubi jalar secukupnya kemudian dicuci hingga bersih. Selama perjalanan makanlah daun ubi jalar tersebut sedikit demi sedikit. 5. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mengatasi mata rabun. Rabun merupakan suatu kondisi gangguan kesehatan pada mata di mana fungsi mata tidak berjalan dengan baik. Mata rabun tidak dapat melihat benda atau objek dengan jelas atau kabur. Mata rabun dapat diatasi dengan memanfaatkan daun ubi rambat. Caranya dengan melumatkan segenggam daun ubi jalar yang sudah dicuci bersih. Tambahkan 3 sendok makan air hangat dan 3 sendok makan madu asli. Kemudian diperas dan minum airnya secara rutin setiap hari. 6. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mengatasi sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan, radang tenggorokan atau disebut juga dengan faringitis disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang mengakibatkan tenggorokan terasa sakit jika digunakan untuk menelan. Gejala ini sering terjadi saat mau pilek atau batuk. Sakit tenggorokan bisa diobati menggunakan daun ubi rambat. Caranya dengan menyeduh daun ubi rambat yang sudah dikeringkan, seperti menyeduh teh. Minumlah selagi hangat setiap pagi dan sore. Lakukan secara rutin setiap hari sampai sembuh. 7. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mengobati cacingan pada anak. Cacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit di dalam tubuh, terutama pada anak-anak. Jangan anggap remeh panyakit ini, sebab cacingan bisa berakibat buruk bagi anak-anak, yaitu menyebabkan anemia, hiki menurun, lemas tak bergerah, ngantuk, malas beraktifitas serta berat badan rendah. Cara mengobati cacingan secara tradisional dapat dilakukan dengan memanfaatkan daun ubi jalar. Caranya dengan meminum air rebusan daun ubi jalar secara rutin setiap hari. 8. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mengatasi sembelit atau susah buang air besar, bab. Sembelit atau susah buang air besar, bab, merupakan suatu kondisi gangguan kesehatan pada pencernaan di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar. Sembelit bisa diatasi secara tradisional menggunakan obat herbal yang bahannya adalah daun ubi jalar. Caranya dengan merebus beberapa helai daun ubi jalar kemudian meminum airnya secara rutin setiap hari. Lakukan 2-3 kali dalam sehari. 9. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mencegah diabetes. Diabetes adalah suatu penyakit di mana tubuh tidak dapat menghasilkan insulin, hormon pengatur gula darah, atau insulin yang dihasilkan tidak mencukupi atau insulin tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu akan menyebabkan gula darah meningkat. Daun ubi jalar berhasiat untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Caranya dengan meminum air rebusan daun ubi jalar atau mengkonsumsi daun ubi jalar sebagai lalapan. 10. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk menaikkan trombosit. Trombosit menurun. Menurunnya trombosit bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti lekimia, pengaruh obat-obatan tertentu, demam berdarah, kehamilan dan persalinan, pendarahan, penyakit autoimun, cacar air, kanker dan sebagainya. Pada beberapa kasus menurunnya trombosit bisa berakibat fatal dan berbahaya. Untuk menaikkan trombosit dengan mudah bisa memanfaatkan daun ubi jalar. Caranya dengan merebus satu genggam daun ubi jalar menggunakan 600 ml air bersih. Kemudian air rebusan tersebut diminum dua kali sehari selagi hangat. Lakukan setiap hari secara rutin. 11. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk mengobati radang lambung. Radang lambung atau tukak lambung merupakan suatu gangguan kesehatan akibat terjadinya luka pada dinding usus. Gejala penyakit ini adalah timbulnya rasa mual dan perih atau nyeri pada perut. Daun ubi jalar diketahui berhasiat untuk mengatasi penyakit radang lambung. Caranya dengan mengkonsumsi sayur daun ubi jalar atau meminum air rebusan daun ubi jalar secara rutin setiap hari. 12. Khasiat daun ubi jalar untuk mengatasi penyakit artritis. Artritis adalah penyakit bersifat kronis dan terjadi seumur hidup dan biasanya menyerang pria dan wanita yang berusia di atas 55 tahun. Pasien dengan artritis menderita pembengkakan dan kekakuan pada sendi sehingga menyebabkan gerakan tubuh menjadi sulit dan menyakitkan. Secara tradisional penyakit ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi daun ubi jalar yang telah dimasak atau direbus. 13. Khasiat manfaat daun ubi jalar untuk obat asam urat. Asam urat adalah suatu gangguan kesehatan di mana persendian terasa nyeri, ngilu, linu dan kesemutan hingga sampai membengkak dan berwarna kemerahan atau meradang. Rasa nyeri di persendian biasanya terasa nyeri saat pagi hari ketika baru bangun tidur atau malam hari ketika suhu dingin. Pertanyaannya apakah asam urat bisa disembuhkan menggunakan daun ubi jalar? Setahu saya yang memiliki khasiat untuk mengobati asam urat adalah umbinya, bukan daunnya. Caranya dengan menyiapkan 200 ger ubi jalar merah, 5 butir cengkeh, kayu manis 1 ruas jari, biji pala 1 buah, jahe merah 15 ger, merica 10 butir, kapulaga 5 butir dan gula merah secukupnya. Semua bahan direbus menggunakan 1500 ml air bersih hingga mendidih. Rebus hingga air tersisa 500 ml, minum air rebusan tersebut selagi hangat 2 kali dalam sehari. Lakukan secara rutin setiap hari hingga penyakit asam urat sembuh. 14. Kasiat manfaat daun ubi jalar untuk obat bronchitis Bronchitis adalah infeksi pada saluran udara utama dari paru-paru atau bronchus yang menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran udara itu. Kondisi ini termasuk sebagai penyakit pernapasan. Daun ubi jalar atau ketela rambat juga memiliki khasiat untuk membantu penyembuhan panyakit bronchitis. Mengkonsumsi daun ubi jalar atau meminum air rebusan daun ubi jalar diketahui berkhasiat untuk membantu mempercepat penyembuhan bronchitis. 15. Kasiat manfaat daun ubi jalar untuk mengatasi kanker Kanker adalah istilah yang digunakan untuk penyakit di mana sel-sel abnormal membelah tanpa kontrol dan mampu menyerang jaringan lain. Sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh melalui darah dan sistem limfe. Kandungan betak karoten, antioksidan, anti-karsinogen utama, dan vitamin C, sangat penting untuk membantu menyembuhkan berbagai jenis kanker, terutama kanker kolon, usus halus, prostat, ginjal, dan kanker pada organ dalam lainnya. 16. Kasiat manfaat daun ubi jalar untuk kesehatan jantung Organ jantung adalah organ tubuh yang sangat vital. Organ jantung berdenyut setiap saat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika organ ini bermasalah maka akan menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius, yaitu penyakit jantung dan struk. Vitamin B6 dan potasium pada daun ubi jalar mampu menyeimbangkan cairan tubuh dan elektrolit yang terdapat pada tubuh, sehingga jantung kita akan tetap sehat dan pada akhirnya penyakit jantung dan struk dapat dihindarkan. 17. Kasiat manfaat daun ubi jalar untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Sistem kekebalan tubuh atau imunitas adalah kemampuan untuk melawan infeksi oleh patogen. Kekebalan aktif dihasilkan dari respon kekebalan terhadap patogen dan pembentukan sel-sel memori. Kekebalan pasif hasil dari transfer antibody terhadap orang yang belum terkena patogen. Kandungan zat besi pada daun ubi jalar mampu mengaktifkan produksi sel derah putih pada tubuh sehingga ketahanan tubuh akan meningkat. Selain itu kandungan vitamin pada daun ini juga berperan penting dalam menjaga mood dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. 18. Kasiat manfaat daun ubi jalar untuk kesehatan pencernaan Daun ubi jalar memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tingginya serat dan magnesium pada daun ubi jalar sangat mendukung terhadap kinerja organ pencernaan seperti lambung dan usus, sehingga beberapa masalah pencernaan seperti sembelit, konstipasi, radang lambung dapat diatasi. 19. Kasiat manfaat daun ubi jalar untuk mencegah anemia Anemia adalah berkurangnya jumlah sel derah merah atau kandungan hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin, H, adalah suatu senyawa protein pembawa oksigen di dalam sel derah merah. Beberapa gejala anemia antara lain mudah letih, pucat, tidak nafsu atau malas serta kepala pusing. Daun ubi jalar kaya akan zat besi di mana kandungan ini dapat merangsang pembentukan trombosit dalam darah sehingga gejala anemia dapat dicegah atau bahkan dapat disembuhkan. 20. Kasiat manfaat daun ubi jalar sebagai antioksidan Antioksidan adalah kelompok vitamin, mineral, enzim, dan rempah-rempah yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Kandungan polifenol pada daun ubi jalar berperan sebagai antioksidan alami yang mampu menjaga sistem imun tetap aktif, sehingga tubuh akan terhindar dari berbagai jenis penyakit. 21. Kasiat manfaat daun ubi jalar untuk ibu menyusui, meningkatkan produksi asih. Asih atau air susu ibu adalah cairan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan mudah dicerna oleh bayi baru lahir. Namun sayangnya tidak semua ibu memiliki produksi asih yang cukup untuk bayinya. Agar produksi asih melimpah, ibu-ibu yang sedang menyusui bisa mengkonsumsi daun ubi jalar. Dalam daun ubi jalar terkandung zat, zat laktagogum yang mampu meningkatkan produksi asih pada ibu menyusui. Akan tapi sebaiknya pilihlah daun iorganik, tanpa pesticida, karena akan berbahaya pada bayi yang disusui. Demikian, 21 hasiat dan manfaat daun ubi jalar untuk kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.